Berita mancanegara, serangan rudal Israel membombardir kota Beirut, Lebanon, senindini hari waktu setempat. Israel mengkrem lantetan 30 serangan rudal menargetkan lokasi Hezbollah. Pihak Israel mengatakan serangan merupakan aksi balasan dari 130 serangan roket Hezbollah ke Israel. Korban tewas imbas serangan ini mencapai 2.000 orang termasuk 127 anak-anak. Hari ini tepat satu tahun sudah serangan brutal Israel ke jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 silam. Invasi Israel ke seluruh wilayah Gaza telah menewaskan lebih dari 41.000 warga Palestina. Operasi militer Israel tak hanya menargetkan Hamas, melainkan warga Palestina termasuk 16.000 anak menjadi korban. Kecaman dari berbagai negara atas kejahatan perang tak membuat Israel menghentikan serangannya di jalur Gaza.